Soal seruan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas agar masyarakat tidak memilih capres pemecah belah bangsa, jurubicara Anies Baswedan setuju pernyataan tersebut. Angga Putra Fidrian selaku jurubicara Anies Baswedan mengatakan, Anies memiliki rekam jejak menyatukan umat beragama selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pak Anies itu selama di Jakarta penyarakan jejak yang menggabungkan, menyatukan umat-umat bisa menjaga kondisibilitas. Selama lima tahun tidak ada yang namanya grebek-grebek, menghancurkan kafe dan segala macamnya. Warga Kristen bisa punya gereja di tengah-tengah komunitas muslim, warga muslim juga bisa punya masjid di tengah-tengah komunitas gereja. Kita bisa sangat sepakat bahwa Pak Anies adalah salah satu calon presiden yang punya kriteria menggabungkan menjaga keutuhan umat beragama di Jakarta.